Kita ke informasi lainnya pemirsa, laba bersih 3,5 triliun rupiah diraih salah satu bank nasional sepanjang tahun 2023. Ya, laba bersih ini melonjak 14,94% secara tahunan pada tahun 2022. PT Bank Tabungan Negara Persiru TPK meraih laba bersih 3,5 triliun rupiah sepanjang tahun 2023. Lama bersih Bank Tabungan Negara tumbuh 14,94% secara tahunan dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu sebesar 3,04 triliun rupiah. Sementara dana pihak ketiga unit cari abang tabungan negara meningkat 8,7% year on year menjadi 349,93 triliun pada akhir 2023. Dari periode akhir tahun 2022 sebesar 321,94 triliun rupiah. Sementara itu laba bersih BTN pada tahun 2023 tercatat menjadi 3,5 triliun rupiah atau naik 15% year on year tumbuh dibandingkan tahun 2022 sebesar 3,04 triliun. Dan rasio permodalan terutama kalau total car itu 20%, tapi yang paling menarik adalah kalau kita lihat car yang tier 1, yang tier 1 sudah menjadi 17,53%. Jadi perbaikan struktur permodalan juga menunjukkan kinerja yang baik. Sementara Direktur Finance PTN Nofri Irwani menyampaikan, target net interest margin bank tabungan negara di tahun 2024 akan berada di kisaran 4%. Kita tahu semua bahwa tahun ini ekspektasinya market akan ada penurunan suku bunga acuan dari bank Indonesia, dan ini tentunya akan memberikan dampak positif terhadap penurunan buku bunga PTN. Nah dengan demikian, target net interest margin kita di 2024 akan berada di kisaran 4%. Direktur Utama PTN juga menyampaikan transformasi bisnis perusahaan secara menyeluruh, berdampak positif pada berbagai lini kinerja keuangan, baik dari laba, penyaluran kredit hingga perolehan dana pihak ketiga. Dari Jakarta, Rizki Ihwal, Leman, INews melaporkan.